Api mulai membakar kelenteng Cilamcai milik Yayasan Taikaksi di kawasan Pecinan, Kota Semarang sekitar pukul setengah lima pagi. Dalam video amatir terlihat kebaran api melalap seluruh bangunan utama. Seorang penjaga kelenteng yang berusia 70 tahun menjadi korban dalam kebakaran tersebut. Dari keterangan saksi mata korban sempat berusaha keluar namun pintu masih terkunci dari dalam. 12 unit mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Proses pemadaman sempat terkendala karena arus listrik tak kunjung dipadamkan oleh PLN. Ternyata kendalanya kita hanya di listrik belum padam dari PLN. Kan kita berkoordinasi sama PLN. Sudah sekitar setengah jam baru kita ngejarkan. Jadi itu ngejarkan. Api mulai padam setelah petugas pemadam bersih baku selama 2 jam. Sementara itu jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit guna dilakukan proses autopsi. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.